Pertes secara tertulis itu ya harus belajar, kalau tidak belajar ya agak sulit untuk bisa mengerjakan dengan baik Yang pentingnya kita tetap arti ini, tadi di awas saya sudah menyampaikan membangun lensa komposik Bahwa setelah kita bisa lulus, itu harus menanamkan kejadian seperti itu Yang penting Bapak Ibu adalah berdoa, jangan sampai nanti terlalu pede, sudah merasa belajar, sudah merasa berlatih Lupa dan doa, dan saya yakin ini enggak ya, karena Bapak Ibu ini semuanya guru PAI, guru agama, sudah berdoa, biasa memimpin doa Tapi yang perlu saya sampaikan begini, nanti doa itu ya jangan hanya kita sendiri Bapak Ibu yang sudah berkuat, kita punya suami Mohon doa restu, mohon doa dari suami yang Bapak-Bapak jangan lupa mentang-mentang kepala rumah tangga Saya lupa minta doa restu dan doa dari istri, itu penting Apalagi yang masih punya orang tua, ini penting, karena saya sampai sekarang sangat menyakiti ini kekuatan doa Saya bisa lulus S3, itu mungkin 60% itu karena doa, baik dari istri, anak, anak, ataupun dari orang tua 40% itu yang dari usaha kita ya Termasuk saya bisa mencapai jabatan guru besar, profesor, itu lebih banyak adalah doa dari keluarga Doa dari istri, doa dari anak-anak, dari orang tua, mertua Maka monggo nanti disamping persiapan secara mental itu penting untuk mohon doa ya kepada istri, jangan lupa, termasuk orang tua Itu prinsip-prinsip umum, kemudian langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk persiapkan kejadian pengetahuan Bapak Ibu Yang pertama menganalisis kisih-kisih soal, dilihat dari segi level kemampuan yang dituntut Kemudian catupan materinya, kata-kata kunci pada rumusan kompetensi dan materi yang termuat di dalam kisih-kisih Jadi nanti setiap indikator itu perlu dicermati, ini kira-kira level kemampuan yang dituntut itu level ketika berapa Tiga, tiga, empat, lima, atau enam Sebenarnya catupan materinya, ulang lingkupnya Nanti dengan memahami catupan materi kita bisa belajar lebih fokus Kira-kira arah soal yang akan diujikan sesuai dengan kisih-kisihnya itu seperti apa Nanti kalau kita sudah bisa memprediksi catupan materinya, belajar kita itu lebih efektif Mungkin maksudnya kalau sudah mebet, tidak mungkin kita membaca seluruh materi modul dari materi pihak yang cukup banyak itu Tapi nanti kita kalau tahu catupan materi itu bisa lebih memfokuskan pada catupan materi sebagaimana yang dituntut dalam kisih-kisih Kemudian penting juga kata-kata kunci pada rumusan kompetensi dan materi yang ada di dalamnya Nanti kita diskusikan lebih lanjut, kata kunci yang dimaksudkan itu seperti apa Yang ke langkah yang kedua, menganalisis kesesuaian materi topik dan sub-materi subtopik dan indikator dengan uraian materi yang ada dalam modul Jadi nanti kalau kita sudah, Bapak Ibu ini sudah punya kisih-kisih semuanya ya Sudah, Pak Sudah, Pak Sudah, Pak Sudah, Pak Ya, itu penting ya Nanti kita akan diskusinya berpengatu atau berangkat dari kisih-kisih yang ada Terus, hari ini juga Bapak Ibu menyiapkan modul masing-masing ya Baik dalam bentuk printout atau paluncak file Karena nanti kita akan mencoba memetakan, ngecek apakah materi yang dituntut dalam kisih-kisih itu ada dalam modul atau tidak Nah, itu harus dipastikan dulu Jangan-jangan nanti di dalam kisih-kisih tidak ada dalam modul gitu Nanti kita akan cek Terus, kalau memungkinkan Bapak Ibu, Bapak Ibu membuat atau menyusun rangkuman materi sesuai yang dituntut dalam kisih-kisih Biar nanti lebih efektif Karena tidak semua materi yang ada dalam modul itu kan diujikan Soal yang diujikan itu terbatas hanya 120 ya, kalau tidak salah 120 soal itu tidak mungkin akan mengujikan materi yang ada dalam modul yang cukup banyak Materi profesional, pedagogik, maupun materi kepribadian Maka nanti materi yang diujikan itu sifatnya hanya sampel saja dari modul-modul yang ada Nah, yang disampel itu sebaiknya nanti dikuat rangkumannya Sehingga nanti belajar Bapak Ibu lebih fokus dan lebih efektif Kalau memungkinkan ya, kalau tidak, paling tidak ya tetap di nomor 2 ini Materi yang dituntut di kisih-kisih seperti apa terus ditandai Nanti kita lakukan bersama Yang keempat, menyusun prediksi soal Sesuai yang dituntut dalam kisih-kisih Maksud materi yang ada dalam modul Ini dulu tahun 2019, ketika PPG itu dilaksanakan secara full ring di kampus Maka ada kegiatan diskusi, mahasiswa itu dibuat kelompok-kelompok Masing-masing ditugasi menyusun soal prediksi yang kira-kira nanti akan diujikan Soal itu dijadikan pangsoal untuk belajar bersama Kalau Bapak Ibu ini tempatnya terpisah-pisah Kalau memungkinkan ini lebih bagus Tapi kalau tidak, ya mungkin 4 ini harus dilakukan Langkah yang kelima Ya ini berarti setelah ini kita lakukan 1, 2, 3, 4 Ya belajar, belajar, dan belajar Sehingga nanti bisa berhasil Seperti Pak Presiden itu kerja, kerja, dan kerja Ini Bapak Ibu langkah-langkah secara umum yang perlu kita lakukan Kemudian untuk pemerintahan ini mungkin kemarin sudah disampaikan oleh arah sumber sebelumnya Jadi jumlah soal yang akan diujikan Itu sesuai kisih-kisih itu ada 120 butir Yang putir nomor 1 sampai 20 itu materi kepribadian Mengukur sikap Bapak Ibu sekalian Ini mungkin nanti hanya lebih jeli saja jawabnya ya Karena biasanya materi sikap itu ya Apa istilahnya sifatnya umum Kecenderungan sikap kita itu seperti apa Kemudian yang kelompok kedua materi kompetensi profesional Materi kepribadian, kedakhlak, kronetis, wikih, dan SKI Itu jumlahnya hanya 50 butir Bukan hanya ya, 50 karena lebih banyak daripada yang singkat Yaitu butir nomor 21 sampai nomor 70 Kemudian kompetensi pedagogik yang berkaitan dengan proses pembelajaran Persiapan pembelajaran, kurikulum, dan assessment penilaian Kemarin mungkin sudah dibedah kisih-kisihnya Itu berjumlah 50 butir nomor 71 sampai 120 Mudah-mudahan ini nanti tidak berbeda dengan Distribusi soal di dalam naskah soal yang dirijikan Kemudian Bapak Ibu Yang PAI PAI itu fikih terdiri dari 4 KB Betul Pak Bapak Ibu ya Ini saya cek itu modulnya terdiri dari 4 KB Terus kemudian nanti diujikan dengan 8 butir soal Untuk fikih itu soal nomor 21 sampai dengan 28 Ini yang saya blok-buling nanti diskusinya dengan saya Kemudian SKI terdiri dari 4 KB juga Ini cukup banyak diujikan dengan 13 butir Jadi selisih 5 butir dibanding PK Soal nomor 29 sampai 42 Kemudian akhlak itu terdiri juga 4 KB Diumpur atau diuji dengan 4 butir Soal nomor 43 sampai 50 Kemudian Tauhid itu terdiri 4 KB juga Diuji dengan 8 butir soal nomor 51 sampai 59 Kemudian Al-Quran itu 4 KB hanya diuji dengan 5 butir Yaitu soal nomor 60 sampai 65 Untuk yang hadis juga terdiri dari 4 KB 5 butir soal nomor 66 sampai 70 Nah ini yang nanti diskusinya dengan saya itu Yang saya blok warna kuning itu Nah Bapak Ibu nanti sambil menyimak Bisa melihat kisi-kisi dan modul di laptop Atau di HP masing-masing ya Ini saya lewati saja Nah ini yang berikutnya Terkait dengan hal-hal yang perlu dicermati Di dalam menelaah kisi-kisi ujian pengetahuan Pertama tingkat kompetensi atau kemampuan Yang akan diukur dengan soal tertentu Kemudian cakupan ruang lingkup materi ajar yang diujikan Makna kata-kata kunci yang termuat dalam rumusan kompetensi Dan juga makna kata-kata kunci yang termuat dalam rumusan materi Jadi nanti kata-kata kunci itu harus kita pelajar Kita pahami betul biar kita bisa memprediksi kira-kira soalnya itu Arahnya seperti apa Bentuknya seperti apa Nanti kalau kita mempahami empat hal ini Insya Allah bisa memprediksi soal itu secara lebih baik Persiapan kita menjadi lebih maju Yang pertama tingkat kompetensi Soal yang akan diujikan Itu umumnya menggunakan kategori soal yang hot Jadi kemampuan berpikir tingkat tinggi Disebut hot itu Kalau pakai telinga blue Ini level berapa Bapak Ibu? Soal yang akan diujikan itu Umumnya nanti mengukur kemampuan kognitif tingkat 4, tingkat 5, tingkat 6 Walaupun mungkin ada sebagian yang level 2 Ada sebagian yang level 3 Tapi umumnya Klaimnya dari panitia itu adalah Menggunakan soal yang hot Yang kemampuan berpikir tingkat tinggi Ciri-ciri soal hot itu Bapak Ibu Ini sekedar refresh saja Karena sebenarnya di materi pendalaman pedagogik Itu sudah dipelajari Bapak Ibu Ciri-cirinya Yang utama adalah Mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi Jadi ya, tempat ke atas Dan meminimalisir aspek mengingat memahami Jadi nanti kalau soalnya sifatnya hafalan itu Barangkali juga relatif sangat sedikit Lebih banyak yang sifatnya itu analisis Mungkin aplikasi masih ada Analisis, mengevaluasi Itu yang paling banyak Suaranya mati Pak Suaranya mati Enggak Pak Enggak Pak Tidak Pak Tidak Pak Lanjut 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 Jelas-jelas Pak Lanjut Pak Provinan Amin Oke Beda Ini yang pertama Ciri soal hot Yang kedua Berbasis permasalahan konteks Tuhan Jadi nanti Bapak Ibu Soal-soal itu umumnya Bukan soal yang sifatnya textbook Tapi yang konteks Tuhan Konteks Tuhan itu berangkat dari sebuah persoalan Yang mungkin real ada di lapangan Di masyarakat Bukan mengopi dari Bahasa yang ada di dalam modul Kalau subtansi materinya Tetap mengacu kepada modul Tapi nanti dikemas dengan Tadi Bahasa yang sifatnya konteks Tuhan Dibahasakan ulang Terus Ciri yang ketiga Menggunakan stimulus yang menarik Stimulus itu cirinya begini Nanti setiap soal itu Umumnya Didaului dengan Deskripsi Atau paling tidak ada data tertentu Kemudian dari data atau diskripsi itu Kita diminta untuk menganalisis Untuk bisa menjawab soal-soal yang dijitikan Kalau soal yang textbook itu kan Langsung dikopi bahasanya Dari bahasa modul Kemudian ada pertanyaan Itu adalah soal yang textbook Dan itu bukan yang Ini ciri-ciri Sekarang ini Saya contohkan Soal Ini menurut Bapak Ibu Sudah masuk kategori Hot atau belum Seperti ini misalnya Pak Iwan Seorang petani yang ulet Tahun ini Paneng Padinya itu Melimpah Mencapai 500 minta Padahal biaya yang dikembarkan Tidak sebanyak tahun sebelumnya Karena tidak perlu Mengeluarkan biaya Untuk pengairan sawahnya Berapa besar zakat Yang harus dibayarkan oleh Pak Iwan Ini kira-kira Soal yang textbook Atau yang kontekstual Bapak Ibu Tek Apesa Kontekstual 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 Akira Tiga textbook Ya Misalnya Kalau nanti Misalnya Ini pertanyaannya Zakat Pertanyaan Yang tidak Memerlukan biaya Adalah Titik-titik persen Itu adalah soal yang sifatnya Textbook Hanya Mengingat Mengapa saja Tapi disini Ini soal yang sudah berangkat Dari supra kasus Atau ada stimulus Stimulus itu berangkat dari Kasus Yang mungkin Dihadapi oleh Peserta didik Atau Testi Di masyarakat Dan disitu disuruh Menganalisis Kemudian Mereka Kecahkan persoalan Nah persoalan yang perlu Dipecahkan Menghitung besar Zakat yang harus dibayarkan Ini adalah Ya kalau menurut saya Ini sudah Kontekstual Dan relatif Hot Itu ya Tidak Tidak ingatan Ini contoh berikutnya Bapak Ibu Pada masa Kekalipan Umar Dan seterusnya Silahkan Coba dicermati Ini kira-kira Ini soal yang Ha Ini textbook Kalau dilihat Dari sisi Kemampuan Kognitif Yang diukur Kognitif tingkat Berapa Bapak Ibu C1 Masa sih C1 Seperti ini C5 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 Menyimpulkan 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 Jadi ada data Narasi data Atau deskripsi data Kemudian dari data itu Testi Dihimita Untuk menyimpulkan Data-data ini Kira-kira Masuk kebijakan Apa Ya Baik Ini sekedar Contoh Ini saya kira Tidak perlu Saya sekambarkan Bapak Ibu Sudah sangat Paham Saya lewati saja Yang berikutnya Ini Bapak Ibu Kita maklumi Karena jumlahnya Lebih dari 800 Bapak Ibu Ya Mbak Asni Mungkin bisa Di-new dulu Nanti saya buka Mungkin Proopsi apa Sudah Proopsi Oke Bapak Ibu Saya lanjutkan ya Itu tadi Kita perlu Mengenali Tingkat Atau level Kompetensi Yang akan Dituntut Di dalam Kisi-kisi Seperti ini Disajikan Disajikan Narasi Tentang Kodok dan Kodar Mahasiswa Mampu Menyimpulkan Makna Takdir Alat Ini materinya Apa Bapak Ibu Bapak Ibu Tentang apa Akidah Materinya itu ada berapa Ini hanya satu ya Ini saya pasang Ya Materinya itu jelas Yang dimasukkan Ini contoh yang hanya satu Sehingga ini lebih mudah diprediksi nanti Dari segi catupan materi Kemudian yang berikutnya Ini contoh yang memuat Dua materi Tanya berbuk Indikatornya Ditumuskan Seperti ini Disaksikan deskripsi Kasus peminjaman uang Yang terjadi Di satu masyarakat Mahasiswa dapat Menentukan jenis riba Ini jenis Ini berarti ada satu materi Tentang jenis-jenis riba Dan ketentuan hukumnya Ini berarti Ada Dua Dua Makan nanti Bapak Ibu Ketika menyiapkan Soal sesuai dengan kisih-kisih ini Fokus yang dipelajari itu Jenis Jenis riba Dan ketentuan hukumnya Kalau yang ini tadi Ya kita fokus kemana Takdir mu'alak itu apa Sehingga nanti akan lebih terarah Walaupun dalam belajar Itu Ideanya ya semua dipelajari Tapi nanti yang menjadi fokus kita Itu adalah sesuai dengan Tadi ruang lingkup materi yang Dituntut dalam kisih-kisih Ada juga Indikator yang ruang lingkup materinya itu Kurang begitu jelas Ada berapa Contoh Ini kisih-kisih yang berikutnya Disajikan deskripsi konseptual Tentang nikah dalam Islam Menurut pandangan para ulama fikir Mahasiswa dapat menyimpulkan Nikah dalam Islam Nah ini Menyimpulkan nikah Kira-kira yang dimaksud apa Bapak Ibu? Hukum pernikahan Hukum pernikahan Kapsir 6 Kan bisa berbeda-beda Dapat menyimpulkan Pengertian nikah Dapat menyimpulkan Hukum nikah Hukum pernikahan Tujuan menikah Dapat menyimpulkan Tujuan menikah Itu berhasil kan Ruang lingkupnya itu Sangat luas Luas Kalau ini bagaimana Kalau misalnya ada rumusan Indikator yang Ruang lingkup materinya Cukup luas Biar kita itu lebih fokus Maka ini Triknya Bapak Ibu Yaitu Kita Mencoba Melihat Mencermati Rumusan CPMK-nya Dan materi Atau topik materi Submateri Biar nanti kita itu Bisa memprediksi Kira-kira Takupan materi Yang dimaksudkan Itu apa Karena kalau tidak Kita fokusnya Ketujuan Eh ternyata Bukan Ketujuan Atau kita fokusnya Ketujuan Dan seterusnya Oleh karena itu Ini penting Bapak Ibu Untuk Memprediksi Maka kita Kita melihat Mencermati Rumusan CPMK-nya CPMK itu yang sebelah ini Kolom ini Ini yang CPMK Ini CPMK Kemudian Kalau di CPMK Belum jelas Kita lihat Di materi Pokoknya Pertama yang kita lihat Itu di indikator ini Indikatornya Kita lihat Tapi di indikator Ternyata Ruang lingkup materinya Itu masih umum Menyimpulkan nikah Ini kalau Menyimpulkan nikah Itu masih umum Kita coba lihat Di CPMK Dan materi Atau topiknya Di sini Ternyata Bapak Ibu Ada penjelasan Kedudukan Hukum Pernikahan Dan tujuan Pernikahan Sehingga Nanti ketika Kita ingin Memprediksi Yang dimaksud Dengan menyimpulkan nikah Bisa jadi Ke Kedudukan nikah Bisa jadi Kehukum Pernikahan Bisa jadi Ketujuan nikah Tapi paling tidak Kita sudah bisa Mengira-ira Kemungkinan-kemungkinan Dari Ruang lingkup materi Menyimpulkan nikah Adalah Ke Tiga hal ini Karena di materi Dan CPMK Diarahkan ke sana Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya Bisa Kita lanjut Contoh lain Adalah Disajikan Narasi Penghasilan Seseorang Yang bekerja Di sebuah Perusahaan BUMN Dalam setiap bulan Mahasiswa Dapat menentukan Konsep Zakat Profesi Ini nanti Bapak Ibu Kemampuan Yang ditentukan Komen kita Terus kemudian Tentang Konsep Zakat Profesi Kira-kira Yang dimasukkan Apa ini Menentukan Konsep Zakat Profesi Pengertian Zakat Profesi Bisa butuh Cara peribuan Cara menggitulah Itu Zakat Profesi Zakat Profesi Yang kita keluarkan Terus Jenis-jenis Ini kita bisa mempredisi Kaman-amanan Nanti Lebih akurat Maka kita Lihat Di rumusan CPMK Dan rumusan Zakat Profesi Ini Tadi kan Ini dikatanya Disajikan Narasi Tentang Menghasilkan Seseorang Dan seterusnya Menentukan Konsep Zakat Profesi Nah disini Itu tentang Zakat Profesi Itu Satu Bisa Hukum Bisa Para pihak Yang wajib Berzakat Bisa Tentang Tata Cara Penghitungannya Jadi Paling tidak Dari kata-kata Yang sifatnya Umum ini Dengan Mengaju Kepada Materi Pokok Dan CPMK Kita bisa Memprediksi Kemungkinannya Ketiga Hal ini Hanya Saja Di dalam Indikator Ada Kata Kunci Yang Lain Bapak Ibu Yaitu Disajikan Narasi Tentang Penghasilan Seseorang Kalau Ada Kata Kunci Seperti Ini Kira-kira Dari Tiga Kemungkinan Yang Paling Dekat Yang Bagaimana Kati Perhitungan Karena Perhitungan Paling Karena Disini Sudah Ada Ini Kata Kunci Narasi Penghasilan Seseorang Ini Berarti Kemungkinan Yang Dimasuk Menentukan Konsep Adalah Bagaimana cara menentu yang besarnya zakat yang harus ditayarkan oleh orang pegawai BUMN ini kira-kira Bapak secara umum ya, cara memahami sekaligus memprediksi arah yang dimasuk dalam kisi-kisi itu seperti itu seperti itu kemudian berikutnya yang perlu kita pahami adalah kata kunci dari kemarawan dalam kisi-kisi saya mute on dulu iya, Bu Haji silahkan, Bu oke, makasih Bapak Ibu yang perlu kita kenali lagi kita pahami adalah kata kunci perumusan kemampuan yang diukur dalam indikator terutama untuk materi fikir dan materi al-kuranatis saya melihat mengidentifikasi ada delapan kata kunci yaitu menentukan menyimpulkan menelaah membandingkan mengidentifikasi membedakan menilai mengkritisi Bapak Ibu harus paham masing-masing kata ini kemampuan yang menggambar apa kata yang menggambarkan kemampuan yang diukur ini misalnya menentukan itu apa sih menyimpulkan itu apa menelaah itu apa membandingkan itu apa ini harus paham jangan sampai nanti kita tidak bisa memahami dengan baik karena soal itu nanti akan berpijak pada ini kata kunci rumusan kemampuan yang dituangkan atau tertulis dalam kisi-kisi kita menentukan ini contoh ya indikator yang menggunakan kata menentukan disajikan narasi tentang penghasilan seseorang yang bekerja di sebuah BUMN dan seterusnya maksudnya dapat menentukan nah ini kemampuan menentukan menentukan itu tadi kalau melihat apa kata kunci yang lain ada data tentang penghasilan menentukan itu bisa menghitung menghitung konsep zakat profesi itu seperti apa itu dari kata menentukan mungkin nanti dalam konteks yang lain kata menentukan bisa dipahami yang berbeda juga kalau kita lihat dalam pengertian dasar menentukan itu artinya menetapkan ukuran atau besaran sesuatu misalnya tadi besar zakat profesi memastikan misalnya menentukan itu diartikan memastikan misalnya hakim menentukan hukum bagi tersangka itu menentukan itu artinya memastikan termasuk misalnya menentukan hukum pernikahan itu berarti artinya memastikan status hukum nikah itu apa kata menentukan bisa juga diartikan memberikan batasan atau definisi misalnya menjelaskan pengertian nikah menentukan pengertian nikah itu maksudnya memberikan definisi tentang nikah itu seperti apa itu dari kata kerja menentukan terus kemudian ada menyimpulkan kalau menyimpulkan saya kira Bapak Ibu sudah cukup paham terus ada juga kata tadi membidakan ini di dalam contoh indikator misalnya disajikan seks taksir ayat Al-Quran masalah dapat membidakan antara taksir ayat Al-Quran dengan menggunakan metode tahlili dan metode maudui secara tepat membedakan itu melihat dari sisi persamaan dan perbedaannya seperti apa itu kata kemampuan membedakan kemudian menelaah menelaah itu meneliti untuk bisa memahami dari sebuah konsep misalnya menelaah poligami dalam ajaran Islam ini yang dimasukkan apa maka nanti dilihat kata kunci dari indikator yang lain disajikan deskripsi kasus dalam status masyarakat dalam satu masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu poligami masalah dapat menelaah poligami dalam ajaran Islam kalau melihat seperti ini nanti bisa jadi kata menelaah itu adalah penentukan hukum poligami dari kasus misalnya ada laki-laki yang secara ekonomi sebenarnya tidak cukup mampu tetapi karena dorongan nafsu yang sangat kuat kemudian memaksakan diri beristrih lebih dari satu kasus seperti itu maka hukum poligami tersebut dalam ajaran Islam seperti apa nanti kalau soalnya seperti itu menelaah itu artinya kita diminta untuk mencermati kemudian bisa memastikan atau menentukan menetapkan hukum poligami dari kasus yang tadi dikisahkan di awal soal atau stimulusnya itu kira-kira seperti itu baik kemudian Bapak Ibu sebagai pengantar saya kira ini sudah cukup ya kita langsung masuk untuk menelakah kisi-kisi atau mungkin ada pertanyaan dulu dari Bapak Ibu silah tekan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya sebelum kita masuk ke mencermati kisi-kisi ya ini ada dua yang ingin bertanya Pak Muhammad Iusron silahkan ini pertanyaan apakah nanti di soal itu soalnya berurutan sesuai dengan kisi-kisi atau di acar Pak Iusron itu tadi saya tidak tahu persis Pak karena memang soal itu betul-betul sangat rahasia ya jadi siapapun termasuk Pak Frodi bahkan Dikan pun juga tidak tahu persis karena soal itu memang disusun oleh tim dari Panitia Nasional tapi prediksi saya atau dugaan saya itu soalnya nanti akan disusun secara-urut sesuai dengan kisi-kisi kemungkinan ya tapi nanti Bapak Ibu biar lebih punya gambaran boleh juga kalau ada teman yang kemarin pernah atau mengikuti B1-B1 yang kenal itu saya kira penting juga Bapak Ibu ngobrol ya kira-kira pengalaman S di B1-B2 kemarin seperti apa itu hanya kemungkinan prediksi saya perkiraan saya itu akan disusun secara berurutan tapi itu itu tidak pasti karena saya tidak tahu persis dan selama ini juga memang tadi soal itu bencana-bencana yang tahu hanya Panitia Nasional Pusat untuk LVTK itu tidak ada yang tahu termasuk dikatakan atau Mbak Asni punya pengalaman Mbak Asni informasi dari info dari sebelumnya ya Prof ya soalnya itu diajak jadi nanti kemungkinan di tryoutnya juga akan diajak biar sambil melatih jadi tidak urut sesuai dengan nomor kisisi ya ini Bapak Ibu Pak yang ini informasi dari Mbak Asni karena Mbak Asni terlibat dalam pengawasan mungkin dapat cerita dari peserta B1-B2 ternyata soalnya diajak ya karena mungkin paket soalnya memang macam-macam itu tapi saya kira tidak ada masalah Bapak Ibu apakah itu diajak atau urut tidak ada masalah yang penting Bapak Ibu itu kisih-kisihnya masih kisih-kisihnya dipahami dengan benar dan juga tentu materinya dikuasai dengan baik mau diajak di urut itu saya kira tidak ada masalah begitu Pak ini silahkan masih ada dua yang ingin bertanya Ibu Sri Rahayu silahkan di-unmute Assalamualaikum Warahmatullahi Bratuh Waalaikumsalam Terima kasih kesempatannya Tadi kan Profesor sudah membahas ada tentang soal ada yang sifatnya aplikatif analisis dan evaluatif kalau saya memang masih mengalami kebingungan bagaimana membedakan antara soal hots yang karakternya itu analisis aplikasi dan evaluasi bagaimana cara membedakannya mungkin ada indikator yang bisa dilihat untuk membedakan hal itu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Mungkin langsung saja satu lagi ya Prof ya biar jadi satu Pak Muharis silahkan Muharis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 grup kami Alhamdulillah Pak tetap kami diskusi seperti tadi malam kami bagi-bagi Pak untuk jatah soal ini untuk ini akan bahas kita presentasikan mungkin ada dari LPDK yang sudah ditangkap ya Pak siap terima kasih terima kasih banyak satu lagi satu lagi Pak Assalamualaikum ini mumpung ada yang risen biar sekalian terjawab ya silahkan Pak Assalamualaikum halo lelah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak cuma mau tanya tentang hadis tahli dengan modul itu cara menelah yang tepat itu bagaimana Pak supaya kita paham waktu menjawab soal Pak cuma itu saja Pak terima kasih mohon maaf ini ibu ya bu ya ya bu saya lihatnya nama depannya Pak Maafi ya ibu minta ya munggu pro sudah ada beberapa pertanyaan iya terima kasih Bapak Ibu yang pertama tadi untuk mengidentifikasi soal hot sudah saya sampaikan ya cirinya untuk melihat hot atau tidak itu satu tadi kemampuan yang diukur dalam soal itu apakah sudah memuat kemampuan kognitif tingkat atas atau belum tingkat atas itu kalau teorinya kan c4 analisis evaluasi dan maksimal kami nanti saya bukan lagi ya kalau misur penginot saja semua siap sebentar oke sampon pro silahkan kita maklumi karena pesantannya 800 lebih ya baik Bapak Ibu saya ulangi jadi untuk mengidentifikasi atau melihat mencermati soal nih hot atau tidak saya tadi ya satu dilihat dari tingkat kemampuan kompetensi yang diukur untuk melihat kemampuan yang diukur itu dilihat dari segi kata kerja yang digunakan saya kira Bapak Ibu sudah mendiskusikan ya misalnya kata kerja operasional untuk kognitif tingkat 4 analisis itu apa saja kemudian untuk evaluasi C5 itu apa saja terus kemudian mengkreasi meng-create C6 itu apa saja itu saya kira Bapak Ibu sudah sangat paham nah nanti kalau soal itu menggunakan kata kerja operasional yang tadi level 4 ke atas itu berarti sudah masuk kategori HOTS yang kedua adalah dilihat dari segi soal ini sifatnya kontekstual atau textbook kalau soalnya itu hanya meng-copy bahasa yang ada dalam buku atau dalam modul ini berarti soal ini sifatnya belum hot mungkin bisa sifatnya itu hanya mengingat C1 atau paling tinggi memahami C2 itu ciri yang kedua ciri yang ketiga soal hot itu ketika soal itu menggunakan stimulus stimulus itu tadi ada ada pengantar ada deskripsi kasus deskripsi konsep tetapi stimulus itu harus fungsional jangan sampai nanti ada kata pengantar tapi pengantar itu sebenarnya tidak fungsional misalnya istri Nabi Muhammad bla 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 kemudian tiba-tiba pertanyaannya istri Nabi Muhammad yang pertama adalah titik-titik ini pengantarnya panjang tapi tidak fungsional itu tidak hot itu namanya stimulus yang tidak fungsional itu dari Bu Sri Rayu ya kemudian yang Pak Muharri seperti yang tadi saya sampaikan Pak Soal itu betul-betul memiliki punya kewenangan dari pusat nasional dan LPTK itu tidak punya bank Soal yang dipakai di PPG baik yang angkatan 2020 2020 2021 termasuk yang 2022 bahkan itu pengawas termasuk peserta pun ada larangan keras tidak boleh men-screenshot atau memfoto ya soal itu tidak boleh jadi LPT kan tidak ada kalau tadi soal yang saya tampilkan itu hanya sekedar contoh saja Pak itu bukan soal yang dipakai tapi kira-kira gambaran soal yang digunakan seperti itu LPTK mungkin kalau untuk yang tryout itu mungkin ada tapi itu pun juga tidak boleh kemudian diserar kepada peserta untuk mungkin Mbak Asni yang tapi yang jelas kalau bank Soal yang dipakai PPG nasional itu memang tidak ada dan memang tidak boleh Pak sekedar memfoto saja tidak boleh terus berikutnya dari Bu Samson nanti ya Bu ini kita belum masuk pada materi nanti di bagian materi Puran Adis mungkin ada kisi-kisi yang berkaitan dengan metode penaksiran secara hijmali secara mauduki dan seterusnya oh iya Pak terima kasih Pak penjelasan baik ini jam 9 kita masuk memahami kisi-kisi Bapak Ibu silakan dibuka kisi-kisinya dan juga disiapkan modulnya nanti Bapak Ibu saya minta untuk mencoba mengecek kira-kira apa yang ditunjuk dalam kisi-kisi ini ada atau tidak di dalam modul saya akan fokus materi pikir materi pikir itu adalah dimulai dari nomor 21 dan apakah nanti soalnya nomor 21 indikator nomor 21 fikir nomor pertama disajikan narasi tentang penghasilan seseorang yang bekerja di sebuah terima kasih